Selamat datang kembali di channel konten kreator Pada video kali ini admin bagikan kepada anda yaitu cara mengatasi layar mati ketika memutar voice note atau saat melakukan panggilan di whatsapp Jadi biasanya ketika kalian putar voice note di whatsapp kiriman dari teman atau saat melakukan panggilan di whatsapp layar mati dan hitam Oke bagaimana cara mengatasi hal tersebut ada dua cara yang bisa teman-teman gunakan Oke bagaimana caranya silahkan klik simak video ini sampai habis Usahakan kalian jalan skip video ini agar kalian paham Oke langsung saja ke cara yang pertama Oke untuk cara yang pertama buka setelan atau pengaturan di handphone kalian Cari yang namanya pengaturan aplikasi Nah kalian pilih Pilih setelan aplikasi sistem Cari yang setelan panggilan Pilih setelan panggilan masuk Nah di bagian ini sensor jarak diaktifkan teman-teman Yaitu terdapat keterangan matikan layar selama panggilan Jadi ini teman-teman yang menyebabkan layar mati ketika teman-teman melakukan panggilan di whatsapp Jadi teman-teman non aktifkan seperti ini Oke Jika cara yang pertama tidak berhasil Teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua Oke lanjut ke cara yang kedua Oke untuk cara yang kedua Kembali ke tampilan utama Setelan atau pengaturan di handphone kalian Cari di kolom pencarian setelan yaitu setel ulang Nah kalian pilih Pilih setel ulang pabrik Nah teman-teman bisa kembalikan pengaturan atau seluruh data ke pabrik Tapi perlu diingat teman-teman ketika kalian setel ulang bawaan pabrik Artinya semua data di handphone kalian akan terhapus Jadi teman-teman bisa pikirkan Jika memang cara yang pertama tadi tidak berhasil Kalian bisa menggunakan cara yang kedua Namun kelemahannya data bisa hilang ketika teman-teman reset atau setel ulang data ke pabrik Dari setelan handphone kalian Oke teman-teman bagaimana cukup mudah dan tentunya simpel Yaitu tadi cara mengatasi layar mati ketika melakukan panggilan di whatsapp Dan memutar voice note Semoga video kali ini bisa bermanfaat Khususnya teman-teman yang sudah menonton video ini